Bersiaplah Games Plus Competition! Nantikan Games Plus Competition segera! Posisi kepala pasien harus lebih tinggi. Dia mengalami sesak nafas. Baiklah. Dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton ikatan cita setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Kita harus gimana, Din? Kita harus gimana, Din? Ya Allah, kasihan Mbak Mirna. Bu, biar saya bantu cari sekarang. Kita cari, ya. Kita cari sekarang, ya, Din, ya. Gue sama Pak Rize, sama Mas Judy, ya. Saya mau kromoh-mahwa Papa saya dulu. Mbak Mir, Kiki nggak bisa nemenin ini maafin Kiki, ya. Semoga Rina cepat ketemu supaya Mbak Andin nggak marah-marah lagi kayak gini. Halo, Sal. Halo, Din. Din, aku sekarang lagi sama Rina, nih. Kamu udah sama Rina? Iya, tadi aku nemuin Rina di jalanan, kehujanan. Aku nggak tahu Elsa ngapain sih ke Rina. Ya Allah, Rina. Terus sekarang Rina gimana? Rina baik-baik aja, kan? Oh, ya, Din. Aku perhatiin Rina nafasnya sesak, dia... Pernitisnya dia kambo itu. Oke, oke. Sekarang Rina aku bawa ke rumah sakit terdekat dulu, ya. Nggak, sekarang kamu di mana? Aku nanti share live location aja, oke? Yaudah, kamu Sherlock, abis itu aku langsung datang ke sana, ya. Sal, tolong jagain Rina, ya. Tolong peluk dia, tolong jaga baik-baik, ya. Pasti, pasti, Din. Pasti, ya. Oke, makasih. Rina, Rina ketemu, Din. Ya, Rina, Rina udah ditemuin sama Sal, ini aku udah dapet Sherlock, ya. Ayo, apaan dia perjalanan? Ayo kita ikutin. Terima kasih, Amin. Semoga cepat. Sehat, ya. Ini, ini nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Selain nunggu, aku udah. Kira-kira Elsa bawa Rina kemana, ya? Aku nggak tahu, Ma. Kamu kemana, Sisa? Apa Elsa di bawah ancamannya Riki, ya? Ya Allah, aku takut ngebayanginnya. Rina, ada lagi-lagi kamu yang jadi korbannya, sayang. Pak, kita harus cari, kita harus cari Elsa, dong. Mau cari kemana, Ma? Emangnya kamu tahu mau cari kemana? Nggak, sih. Tapi kita juga jangan diem aja, Pak. Kita harus cari. Ya, kemana, Ke? Ini aku coba chat dulu, Elsa, ya. Elsa, kamu balikin Rina, ya? Sudah cukup masalah yang kamu buat. Jangan bikin masalah lagi. Benar-benar ya kamu, Elsa. Gak dia angkat lagi teleponnya. Selalu aja bikin masalah. Bukannya memperbaiki keadaan, malah bikin seperti ini. Apa sih sebenarnya pikiran kamu? Malah sekarang bawa Rina. Hawas aja. Kalau sampai Rina kenapa-napa? Coba aku chat. Rina, kamu bawa kemana? Tapi kayaknya nggak mungkin dibaca. Telepon aja nggak diangkat sama dia. Ya Allah. Kondisi lagi hujan. Rina dibawa kemana sih? Beneran kamu nggak kenapa-penang. Ya Allah. Semuanya nyariin gue lagi. Apa mereka semua udah tahu ya? Kalau Rina udah ketemu sama sang. Pasti. Pasti mereka semua udah tahu. Pasti selalu udah bilang sama Mbak Enik. Abis itu Mbak Enik ngasih tahu ke semuanya. Ini kalau semuanya tahu. Pasti pada marah banget sama gue. Aduh salah lagi deh. Gimana ya? Padahal maksud gue. Gue cuma mau deketin Rina ke Nino. Supaya Nino nggak jadi nyerahin gue. Karena gue udah berhasil dapetin anaknya lagi. Atau gimana sekarang? Tidak pasti marah banget nih sama gue. Pak boleh minta tolong cepetan nggak Pak? Ya Bu, baik. Tapi ini jalanannya licin Bu. Oh Mbak Andin, nggak apa-apa kita jalannya pelan-pelan. Yang penting kita selamat Mbak sampai tujuan. Ya maaf. Aduh ya Allah. Ini aku udah tadi tuh kepikiran Rina terus ini. Aku takut Rina kenapa-napa. Maka aku pengen banget ketemu sama dia secepatnya. Iya Mbak. Kiki paham perasaan Mbak Andin. Cuma kan yang terpenting sekarang adalah untungnya. Rina ditemuin sama Masal. Mbak Coba kalau nggak ditemuin sama Masal. Masal kan orang baik. Kalau ditemuin orang lain. Terus Mbak Elsa makin ngelakuin hal-hal yang nggak bener. Aduh. Kiki nggak bayangin Mbak Rina jadi kayak bakal gimana. Kalau udah campur tangan Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa ya Mbak Andin. Ya tapi aku nggak tahu sih. Alasan Elsa ngambil Rina tuh untuk apa ya. Terus kenapa saya harus nemuin Rina di tengah jalan dan kondisi dalam kehujanan kayak gini. Maksudnya Elsa tuh apa coba? Udah Mbak Andin nggak usah kebanyakan pikiran. Nggak usah panik. Kan yang terpenting sekarang itu Rina udah ada di tangan yang tepat. Di tangan Masal. Ya nanti kalau nggak nanti kita tanya Rina Mbak ceritanya gimana sebenernya. Ya kalau Rina mau cerita. Kalau nggak kamu tahu sendirikan dengan perubahan emosi Rina itu seperti apa. Dengan apa yang dia alamin. Aku juga nggak tahu nanti Rina mau cerita apa nggak. Atau kalau nggak kita minta tolong dokter psikolognya aja Mbak. Siapa tahu nanti Rina bisa ceritakan. Daripada nanti kita dengar ceritanya versi Mbak Elsa udah pasti. Tapi Gigi yakin itu ceritanya bakal ngawur. Aduh. Ya semoga aja dengan permasalahan ini tidak menimbulkan trauma baru lagi buat Rina ya. Karena dia masih kecil. Kasian kalau dia harus menjalani seperti ini. Mbak Andin. Mbak Andin kabar Ibu Rosa ya? Oh iya aku kabarnya Mama deh. Kamu minta Ibu khawatir. Mbak Andin. Alasum ayo ke Ma. Kamu mau ngasih tau ke Mama. Kalau Rina, Rina dibawa sama Elsa. Wait, wait. Elsa bawa Rina? Again? Iya. Elsa bawa Rina pergi. Tapi tenang aja udah ditemuin sama Sal kok. Tunggu, tunggu, tunggu. Gimana ceritanya Rina bisa ditemukan sama Sal? Emang, emang kenapa Elsa ngapain Rina? Terus itu Mirna, Riza sama anak buahnya kemana? Kok bisa sampai lolos begitu? Ini ceritanya sangat panjang sekali Mbak. Nanti aku jelasin ya. Pokoknya sekarang aku lagi menuju lokasi yang udah Sal kirim ke aku. Dan kayaknya Sal juga harus bawa Rina ke rumah sakit deh. Karena dia terkena bronitis. Ya Allah, Rina. Yaudah Mama mau nyusul deh. Mama mau aku kirimin Sherlockation dari Sal gak? Ya kamu Sherlock sekarang juga. Kebetulan Mama sudah selesai konsultasi sama psikiater. Aduh Mama khawatir sekali. Ya segera ya, Din. Oke Ma. Yaudah mana aku kirim ya. Yaya ya, bye. Ya Allah. Hmm. There you go. Nah ini dia udah dapet. Elsa, Elsa. Baru kemarin saya izinkan ke rumah karena idul adha. Sekarang udah berulah lagi. Rina, sayang kita udah di rumah sakit. Ternyata sayangnya, tahan ya. Ternyata sayangnya, tahan ya. Ternyata sayangnya, tahan ya. Maaf pak, harap bapak tunggu disini ya biar dokter yang menangani Baik sus Ya Allah selamatkan Rena ya Allah Andin, Andin, Andin Andin, aku udah sampai di rumah sakit sama Rena ya Kamu ikutin aja live location yang tadi aku kirim Suster, posisi kepala pasien harus lebih tinggi Dia mengalami sesak nafas Baiklah Rena ini bukan salah Tante Frozen Ini semua salah kamu, Rena Kamu yang keluar tiba-tiba dari mobil Tante Padahal niat Tante itu baik Kalo kamu gak suka sama rumah kamu Kamu bisa lebih deket sama Papa Nino Tapi kenapa jadi kayak gini sih Kenapa coba Kalo Rena kenapa-napa Pasti gue yang kena Pasti gue yang disalahin Kalo katanya Uyuh 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 Terima kasih.